Halo gamers, kembali bersama gue gue dan Alan, guys, dan gue masih main game TOTK Di video kali ini gue akan ngebahas spesial mengenai Zangfei, SP Zangfei ya Hero yang terbaru sudah muncul di server Cina nih, special thanks buat Bang Heiji Dan juga gue akan langsung kasih lihat ke kalian showcase-nya dan metashu di masa mendatang ya Dengan adanya SP Zangfei dan SP Zuge Liang Nah gue akan bahas dia punya skill-skillnya dulu guys tentunya ya Skillnya dia, ultimate-nya itu disini dia cause 220% damage ke semua musuh Dan ada 40% chance nge-stoon target ini mirip sama Zangfei yang bukan SP ya Lalu di skill 2-nya Saat dia gebuk musuh bisa cause 210% target damage Dan disini same time juga dia akan ngambil 40% dari target damage avoidance rate selama 1 turn Nah ini gue bingung nih avoidance rate itu maksudnya apa ya Mungkin kalau avoid itu kan harusnya dodge ya Kayaknya ini bukan, ini kayaknya reduce damage deh Reduce damage taken-nya itu diambil 40% jadi dia makin kuat musuhnya makin lemah Seharusnya seperti itu ya CMIW guys, bantu gue kalau misalnya gue ngawur ya tulis di komentar Atau join di discord kita Nah ini skill 3-nya dia, unforgivable anger Kemarahan yang tidak bisa dimaafkan Each time lu, setiap lu kena gebuk Your shoe general damage avoidance rate Atau reduce rate nih kayaknya ya Avoidance tuh setau gue tuh menghindar sih Hindaran sih dodge ya Cuma gue gak tau ada ini antara 2 nih, antara dodge atau reduce damage ya Itu akan increase 12% sampai roundnya itu berakhir Jadi ini bener-bener ngaruh banget Ini untuk meta shoe mendatang, ini wajib punya Ini hero yang wajib punya Karena dia ini bener-bener kasih ke shoe Shoe general tuh kayak semacam banyak buff-buff ya Dan dia juga cukup bagus buat ngestone musuh coy Guna banget sih Nah yang terakhirnya ini increase health ke semua general Ini even di luar shoe pun, lu taruh dia untuk hero campur-campur sehari gitu ya Fraksi-fraksi campur sehari itu masih berlaku karena dia naikin health Ini sama kayak Zhang Fei yang bukan SP Tapi ini harusnya sih lebih besar secara persenan ya Sesimpel itu ya Nah sekarang gue akan langsung kasih lihat ke kalian Ininya guys, showcase-nya ya Ini special thanks buat Bang Heiji dulu nih guys Ini dia nih guys, oke Ini dia guys, pertarungannya guys Oke, nah ini ya ada SP Zhang Fei kalian bisa lihat Mayun lu masih kepake, SP Guan Yu masih kepake Ada SP Zhukul yang terakhirnya nih Oke, dia musuhnya ini udah gebuknya 3 kali semua ya Kalian lihat, 1 Oh, musuhnya 2 kali, 3 kali guys 3 kali gebuk Mayun lu-nya attack Serot, itu kayaknya dari mana ya Dari si SP Zhukul yang kayaknya Kayaknya dari SP Zhukul yang ya Uti Zouyun Langsung ultinya lagi Zouyun Gokil, begitu-begitu langsung ulti lagi Ini mentasu dan mentasu guys ya SP Guan Yu masih kepake, gue rada bingung ya Masih bak, ya sakit sih memang sih Gue dihuti sama si SP Guan Yu Gue mampus sih bagi barisan depan gue Kalau SP Guan Yu ini udah jadi ya Oke, gebuk-gebuk Ini suhunya ini enak nih Dia bisa gebuk berkali-kali coy Ampretos, memang ini dia kalah ya Karena udah rata sama si SP Zhukulnya dulu Belum apa-apa nih musuhnya Ini dia nyobain juga di battlefield guys ya Di battlefield, jadi Menurut gue, ya ini lumayan kestaraan gender lah ya At least ya Oke, dia lagi kasih Dia cari-cari lagi nih battle-battle reportnya lagi nih guys Wah, special thanks lah buat Bang Heiji yang mau repot-repot ya Nah, ini lawan si Wei nih Ini lawan Meta Wei guys Ini ada, dia pertamanya si SP Chow Chow langsung Eh, bukan nih ini SP siapa nih? Oh, SP Zhang Liao guys SP Zhang Liao bahkan gak bisa membunuh SP Zouyun 1, 2, 3, ulti Jirr, kampret banget sih lo Oke, Zhang Liao yang bukan SP Ceprot, gak mati juga Kayaknya ini, kayaknya ini mungkin kalah buff ya Harusnya kalau menang buff harusnya mati sih Oke, mayu ultimate Ceprot Langsung SP Guadu Nah, ini ada si Su Wang Jepret Uduanya minus Minus range-nya 400 cuy Minus range-nya anjir berasa coy Ada SP Simai Ceprot Oke, damage-nya gak sakit-sakit amat Take apa sih? Tadi macam, anjir Oke, digampar lagi SP Chow Chow guys Oh, yang pertama tadi SP Chow Oh, SP Zhang Liao ya Oh, SP Chow Chow Oh, SP Chow Chow Shisaki Chow SP Zougliang Hmm, Mamamia Satos Damage-nya gak sakit-sakit amat ya Dia tuh kayak sebacem support sih Smash buffer gitu ya Sama kayak Liubei Di Liubei gitu Smash buffer juga ya kan Dia naikin Shou Damage Sama dia juga bisa mati hidup lagi Sebagai tanker juga guys Oke, lanjut guys Lanjut Nah, lagi nih Kita lihat lagi ya Ini sekarang Meta Shou melawan Meta Wu Ya, kita lihat nih Meta Wu-nya masih pakenya apa aja nih Gue bahkan gak pake Kengkuan ya Anjir Tadi dia pakenya Sun Jun Dan kawan-kawan guys Oke Coba ya Gue coba cek ya Gue coba cek guys Kita stop dulu nih Tadi lawannya siapa aja sih Nih Kalau lu mau Meta Wu nih ya Si Lumeng SP Lumeng Sun Kuan-nya ini Sebenernya juga bukan Meta sih ya Ini pake yang Meta yang mungkin Meta ya Harusnya sih dia pake si SP Chow Chow ya Seharusnya guys Kita lanjutkan saja langsung Digampar sama ini dulu Diawali oleh Oke Dia musuhnya nyerang Lumeng Digampar sama SP Shou Yun Sakit banget coba Sun Kuan tuh udah wajib ya Lu Sun juga seharusnya wajib sih Oke, digampar SP Shou Yun Ceprot Demagenya lumayan Wah, rata cuy Ceprot Mati Oke, SP Zhang Fei Ngapus Nggak ada yang nge-stun Dua hero di belakangnya nge-stun coy Rero-nya nge-stun cuy Rero-nya nge-stun cuy Nggak bisa ngapa-ngapain cuy Dua ronde cuy Makan Tokai Oke, SP Shou Gul yang Ceprot Oke, SP Shou Yun lagi Ultimate langsung ceprot Oke, Sun Jian Boom Oke, DMG-nya sakit ya Sun Jian ya Sun Jian DMG-nya sakit guys Gampar Main ulti Dan harusnya dia mati sih Nggak mungkin nggak mati Nah, harusnya sih mati sih Nggak mungkin nggak mati Oke, itu Berarti Metasu Lawan Meta W Udah menang tadi ya Metasu lawan Metasu ya Tergantung yang jalan duluan Yang gebuk 3 kali itu Hoki-nya siapa duluan Ke Meta W Dia juga masih menang nih Kita lihat selanjutnya nih guys Kita lihat selanjutnya Ini campur sari nih ya Ini lawan yang musuhnya Campur sari nih Apakah dikasih lihat replay-nya Itu diganti Oke Su lagi lawan Su guys Kalau yang campur sari Kayaknya udah pasti rata Pasti ya Metasun nih Yang belum ada nih Lawan Metasun nih Tapi nggak apa-apa Ini masih 3 menit lagi guys 3 menit 50 detik lagi guys Kita lihat ya Oke Berat Oh iya dia nggak pake Liao Wah ya Pantas gue berasa janggal ya Kok nggak bisa langsung ulti Kok nggak pake si Liao Gue apakah 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 Kenapa ya Liao Bener banget Rage booster ya Bisa ganti SP Gwanyu Mendingan pake Liao Biar bisa nyolong Star Lodi Cepet-cepet ya Dibanding Gwanyu Nama Yundu ini memang Kepake untuk Ngeboost Damage-nya si Zouyun Jadi Main single damage dealer Gwanya Gwanya bingung sih Kenapa dia nggak pake Liao Mungkin Nanti gue bisa tanya Mungkin nanti gue bisa tanya Mungkin kalian yang tau Bisa bantu Terus kom-komentar ya Kok dia nggak pake si Liao Gue Kenapa gitu loh Terus tadi Wei juga Kenapa nggak pake Jiahou Yuan Nggak pake Tadi kayaknya nggak pake sih Kayaknya nggak pake Jiahou Yuan deh Oke ini lawan Metawu lagi Pakainya juga Aneh-aneh ya Nggak pake SP Xiaoshou Malah pake Xiaoshou Kayaknya musuhnya nggak dapet gitu Ini udah pasti rata lah Seribu miliar persen rata sih Oke Gampar 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 Tiga kali gebuk Cok Gila Satu Dua Oke dua kali doang Satu Dua Mati Tiga Langsung uti deh Gila nggak lu Ceprot Selesai dot com coy Oke ini kebakaran H234 Temeknya ya Nggak terlalu mati Gili juga ya Kayaknya buffnya deh Buffnya kurang deh Kala di buff Kayaknya dia guys Oke Oh abis sama SP gue Anu lu Abis lu langsung Cep Mamamia Lesatosh Oke SP SP Xiaoshou Boom Dia pakein atlet ya Dari sini kebakaran jengkot Kalau aku jauh bagusan SP Xiaoshou ya Karena kan dia ngasih Zouyu sama SP Zouyu Itu buff Coy kalau musuhnya dia mati Coy Naikin rage Naikin attack Gila Situ sih wajib Wajib dot com Asli Wajib Yang asli Tapi gue bingung Kenapa dia gak pake Gak pake liah Wah itu yang gue bingung Nah disini Nah ini tuh ya Wei juga gak pake Tuh Kalian bisa liat Wei nya juga gak pake Jihaoyuan ya Kalau yang tadi Kayaknya yang awal tuh pake Dan nanti gue akan coba Kasih liat ke kalian ya Dia yang awal tuh pake apa enggak Coba ke pause 649 Tadi ya yang W ya Kita cari nih Pakai gak Jihaoyuan Tuh gak pake juga loh Jihaoyuan loh Anibina jahib ya Kok gak pake Jihaoyuan Gue rada bingung Oke kita lanjut aja ya Kita lanjut lagi guys Ke 649 guys Nah ini ya Lagi nyari-nyari musuh nih Lagi nyari-nyari musuh nih Lihat nih guys Semenit lagi guys Semenit lagi guys Ini lawan Wu lagi nih ya Wu nya itu lagi Kita liat Wu nya Kagak ada SP Shao Shao juga Bingung gue Nampak SP Shao Shao di sini Gak taruh pake Aneh guys Harusnya sih Gak pake terus ya Yang ini aja Liahuannya gak dipake Bingung Bingung gue bener Gak bisa langsung ulti kan Lu ada SP Liahuah Harusnya bisa langsung ulti Apa di Battle of God Gak bisa Harusnya bisa sih Harusnya bisa sih guys Harusnya bisa ya Oke apakah SP SP Zuge Liang Bisa menggantikan SP Liahuah Menggantikan Liahuah Kayaknya Gak ganti SP Zuge Liang deh Kayaknya Oke Kayaknya dia bikin Bisa gebuk 3 kali nih Dia menggantikan Fazeng seharusnya Oke ulti Berlihat gak berdamage sih Tuh Geli-geli Si damagenya bahkan Yang tipisnya gak mati coy Dia kayak lebih Ke buffer ya Mungkin kalian bisa cari-cari ya Gue kayaknya udah sempet bikin deh SP Zuge Liang Kalau gak salah inget ya Ntar gue coba liat Oke ulti Liubei Pertes juga Cok Demeknya cok Gila nih Liubei Seperti lengkap ya Seperti komplit Udah ada buff Ke Hiroshu Demeknya sakit Mati bisa hidup lagi Sembaik sih Udah abis nih guys Abis guys Tuh ya Kebakaran dia Seperti itu guys Oke Oke deh segitu aja guys Semoga bermanfaat Semoga informatif Hunter of King Juar ini keluar Ini gue mungkin akan coba Memain-mainin Kayaknya baru pre-download ya Dua-dua baru bisa dimainin Gue gak tau deh Nanti gue akan coba liat aja Kalau seru gue kontenin Kalau enggak yaudah Ini hero ini Game MOBA sih guys Oke deh segitu aja guys Di video ini guys Thank you for watching Jangan lupa bisa berapa komen Nyalain juga lonceng dikasihnya Supaya kagetkan info yang bener-bener Seperti bener Khususnya dari gue guys Oke guys Thank you for watching Sampai jumpa di video Bye bye Ciao